assalamualaikum kali ini ib video mau bikin jajanan pasar kue lupis ini rasanya enak banget ya kalian wajib coba dan bikinnya pun sangat mudah bagaimana bahan dan cara pembuatannya simak terus videonya sampai akhir siapkan 400 gram beras ketan ini udah aku rendam kurang lebih 10 jam lanjut aku bilas sampai bersih dan tiriskan siapkan 19 lembar daun pisang ini lebar 10 cm dan panjang 34 cm dan tusuk gigi secukupnya lanjut untuk cara membungkusnya ini aku lipat segitiga seperti ini lipat lagi dan sisakan sedikit sambil ditekan seperti ini usahakan daunnya setelah kalian peti kalian jemur kalau enggak diamkan semalaman biar enggak gampang sobek masukkan kurang lebih 2 sendok makan jangan lupa kalian tekan-tekan seperti ini biar hasilnya padat sisakan sedikit jangan penuh-penuh ya biar kue lupisnya bener-bener enggak ada yang bocor dan hasilnya bagus lanjut lipat lagi nah ini dia tertutup rapat dan lipat satu kali lagi nah seperti ini hasilnya nah ini rapat kan enggak ada yang bolong setelah itu kalian tusuk sampai dalam biar benar-benar kekunci dengan sempurna sisanya ini kalian bisa gunting biar rapi hasilnya nah ini hasilnya rapi dan enggak ada yang bolong ya taruh di dalam nampan dan sisihkan lanjut bungkus lagi lakukan cara ini sampai selesai untuk cara membungkus seperti ini menurut aku paling gampang dan mudah tapi kalau kalian mau model yang lain dan bungkusnya juga bisa ya ini berasnya kalau kalian mau kasih warna hijau juga boleh nah ini hasilnya setelah aku bungkus semua lanjut untuk merebusnya aku siapkan kurang lebih 4 liter air ini aku merebusnya pakai metode 537 tambahkan dua lembar daun pandan tutup tunggu sampai air mendidih setelah air mendidih kalian masukkan kue lupisnya sambil ditekan-tekan seperti ini biar terendam semuanya tutup lagi tunggu sampai air mendidih lagi ya setelah air mendidih seperti ini kalian rebus selama 5 menit setelah 5 menit kalian matikan api kompornya lalu kalian diamkan selama 30 menit sambil menunggu kue lupisnya saya jadi aku siapkan untuk air gulanya tambahkan 300 gram gula merah atau gula aren 1 lembar daun pandan aku potong menjadi dua seperti ini tambahkan 100 ml air seperempat sendok teh garam aduk sampai merata dan mencair semua seperti ini untuk tingkat kekentalannya sesuaikan sama selera kalian aja ya tapi kalau aku sukanya yang kental biar manisnya tuh bener-bener enak lanjut siapkan 200 gram kelapa parut ini kulitnya aku kupas biar hasilnya bersih dan cantik tambahkan setengah sendok teh garam aduk sampai merata dan aku tambahkan satu lembar daun pandan biar ntar hasilnya wangi ya setelah air mendidih kukus kelapa parutnya ini aku kukus kurang lebih 20 menit ya setelah matang matikan api kompornya kalian angkat dan sisihkan ya setelah 30 menit aku diamkan nyalakan kompornya dan tunggu sampai air mendidih nah ini setelah air mendidih kalian tutup lagi dan rebus selama 7 menit setelah 7 menit matikan api kompornya ini kalian mau langsung sajikan atau kalian mau diamkan dulu sampai dingin juga bisa ya kalau aku ini langsung aku angkat dan tiriskan sampai dingin nah ini hasilnya setelah dingin lanjut setelah dingin seperti ini aku kupas kulitnya dan aku campur ke dalam kelapa parut ini hasilnya benar-benar padat dan bagus ya setelah selesai aku campur dengan kelapa parut aku tata seperti ini dan aku siram pakai air gulanya ini air gulanya tanpa campuran gula pasir tapi kalau kalian mau tambahin gula pasir juga bisa nah ini hasilnya cantik banget jadinya juga banyak hemat gas merebusnya pun nggak perlu berjam-jam cuma 12 menit aja udah matang dengan sempurna untuk penambahan kelapa parut dan air gulanya sesuaikan sama selera kalian aja ya ini hasilnya benar-benar padat dan nggak ada yang bocor sama sekali ya guys kenyal lembut dan matang dengan sempurna kalian wajib coba ini benar-benar enak banget terima kasih yang udah subscribe channel aku semoga bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa like comment and subscribe serta share ke seluruh sosial media kalian dan klik tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati